Halo bosku kembali lagi di channel era mobile Jadi di video kali ini kita akan melakukan compare Yaitu Oppo A38 vs Samsung Galaxy A14 4G Nah buat kalian mana sih yang lebih unggul Atau buat kalian yang penasaran mana yang lebih unggul Antara kedua device ini langsung saja simak video berikut ini Nah jadi di sebelah kanan saya ini sudah ada Samsung Galaxy A14 4G Dan di sebelah kiri saya ini sudah ada Oppo A38 Kalau kita lihat dari segi harga untuk di Oppo A38 ini Dia dibanderol dengan harga Rp 2.099.000 saja Sedangkan kalau kita lihat harga di Samsung Galaxy A14 4G ini Dia dibanderol dengan harga Rp 2.199.000 Jadi kalau kita lihat dari segi harga Kita bisa bilang di Samsung ini dia lebih mahal Rp 100.000 Bisa kita bilang juga lebih unggul di Oppo Rp 100.000 Karena dia lebih murah Rp 100.000 Sedangkan di Samsung ini lebih mahal Rp 100.000 Nah kalau kita lihat dari desain Kita lihat di Oppo dulu Untuk desain di Oppo ini dia untuk bahan back covernya ini Dia bahan anti silik jari gitu Dan disini ada pembatas antara back cover dengan kameranya itu Disini ada bezelnya juga berbentuk kapsul gitu Dan ada dua kamera belakang Disini ada satu flash juga Untuk ketebalannya sendiri juga tergolong cukup tipis Yaitu di 8,2 mm dengan berat 190 gram saja Untuk varian warnanya dia ada dua varian warna Yaitu warna black dan warna gold Nah kebetulan yang saya pegang ini yang berwarna goldnya Kalau kita lihat desain di Samsung Galaxy A14 4G ini Dia desainnya kita bisa bilang desain sederhana gitu Back covernya ini juga seperti ada tekstur garis-garis gitu ya Nah bisa kalian lihat disini Dan ada tiga kamera belakang dan satu flash juga Jadi untuk ketebalannya juga dia tergolong cukup lebih tebal Dibandingkan di Vivo yaitu di 9,1 mm Dengan beratnya 201 gram Dan untuk varian warnanya dia ada di Tiga varian warna yaitu warna dark red Warna silver dan warna black Nah kebetulan yang saya pegang ini yang berwarna dark rednya Nah kalau secara desain mungkin kita bisa bilang Di Oppo ini desainnya lebih elegan dan lebih mewah lah ya Apalagi dia lebih tipis dan lebih ringan Kalau di Samsung ini agak sedikit berat dan sedikit agak tebal Kalau kita bahas dari segi layar Nah untuk layar di Oppo A38 Ini dia menggunakan layar IPS LCD Dengan ukuran layarnya 6,5 inch dan sensitivitas layarnya di 90Hz Nah jadi buat kita scrollnya itu bakal lebih semut dan gak nge-lag pastinya Sedangkan kalau kita lihat layar di Samsung Galaxy A14 4G ini Dia menggunakan layar PLS ICD Dan untuk ukuran layarnya juga lebih besar sedikit yaitu 6,6 inch Nah jadi kalau kita lihat dari segi layar kita bisa bilang Di Samsung ini lebih unggul karena ukuran layarnya dia lebih besar Dan untuk kualitas layarnya dia sudah PLS ICD Sedangkan di Oppo ini masih IPS LCD Jadi untuk PLS LCD ini dia 10% lebih terang untuk warnanya ya Nah kita bisa lihat lah untuk disini ya Dia lebih kontras kita bisa bilang begitu Nah kalau kita bahas dari segi performa Langsung saja kita bahas dari Oppo dulu ya Kita buka pengaturannya Tentang perangkat Nah untuk versi Androidnya dia sudah menggunakan versi Android terbaru Yaitu Android 13 Dan untuk prosesornya sendiri dia menggunakan Helio G85 Dan untuk versi ColorOSnya juga sudah yang terbaru Yaitu 13.1 Nah jadi untuk di Oppo ini dia sudah support gaming ya Karena dia sudah menggunakan Helio G85 untuk prosesornya Untuk baterainya 5000 mAh dengan pengecasannya 33W fast charging Jadi untuk pengecasannya sudah tergolong cukup cepat Jadi nggak usah khawatir ya buat kalian Yang main game pengen punya HP yang ekonomis Ini solusinya Oppo A38 Nah kalau kita lihat performa di Samsung Galaxy A14 4G ini ya Langsung saja kita lihat tentang ponsel Di sini perangkat lunak ya Nah untuk versi Androidnya juga sudah menggunakan versi Android 13 Dengan versi One UI Corenya yang terbaru juga Yaitu 5.1 Yang nggak kalah menarik di Samsung A14 4G ini Dia sudah dilengkapi dengan fitur NFC Sedangkan di Oppo tadi dia belum ada fitur NFCnya Untuk kapasitas baterainya sama di 5000 mAh dengan pengecasannya 15W Jadi untuk pengecasannya Kita bisa bilang sangat unggul di Oppo Karena dia 2 kali lebih besar ya Untuk prosesornya juga dia menggunakan Exynos 850 Jadi kalau buat main game mungkin kurang support lah ya Nah kalau kita lihat dari segi performa Jadi ada plus minusnya masing-masing ya Kalau dari versi Androidnya kedua device ini sama di Android 13 Untuk ColorOSnya di Oppo ini terbaru juga Sedangkan kalau di Samsung itu One UI-nya terbaru juga Untuk baterainya sama di 5000 mAh Yang berbeda di prosesornya Yaitu kalau di Oppo A38 ini Dia sudah menggunakan Helio G85 Sedangkan kalau di Samsung ini Dia masih Exynos 850 Jadi kita bisa bilang untuk prosesor di Oppo ini Dia lebih unggul Kalau dari segi baterainya sama Pengecasannya yang berbeda Kalau di Oppo ini 33W fast charging Kalau di Samsung ini dia 15W saja Jadi untuk pengecasannya Kita bisa bilang di Oppo ini dia lebih unggul Yang menangnya di Samsung Galaxy A14 4G ini Dia sudah dilengkapi dengan fitur NFC Sedangkan di Oppo ini dia belum ada fitur NFC-nya Nah berikutnya kita akan bahas dari segi kameranya Untuk kamera di Oppo A38 ini Dia ada 2 kamera belakang Dimana untuk kamera utamanya 50MP Dan 2MP kamera deep-nya Disini ada flash-nya juga ya Nah untuk kamera selfie-nya Dia beresolusi 5MP Nah kalau kita lihat di kameranya Disini cukup banyak juga fiturnya ya Jadi disini ada mode malam Ada video, foto, mode portret Dan diselengkapnya disini ada selang waktu Mode pro, panorama, dan speaker Nah coba kita ambil foto ya Untuk dari kamera Oppo A38 Nanti kita bandingkan dengan Samsung A14 ini Oke Nah kalau kita lihat kamera di Samsung A14 4G ini Dia ada 3 kamera belakang Dimana untuk kamera utamanya 50MP Ada 5MP kamera ultrawide-nya Dan 2MP kamera makro-nya Untuk kamera selfie-nya juga Bisa dibilang lebih besar dibandingkan Oppo Karena dia di 13MP Nah untuk fitur kameranya juga lumayan cukup lengkap Disini ada mode portret Ada foto, video, dan di lainnya sini Disini ada mode pro, panorama, makanan, dan makro Nah kita akan coba ambil foto ya Untuk di kamera Samsung A14 ini Nah kalau kita lihat dari segi megapikselnya Mungkin untuk kamera utamanya sama Yang lebih unggul di Samsung ini Dia sudah ada kamera ultrawide-nya Kalau di Oppo dia belum ada kamera ultrawide-nya Nah untuk kamera selfie-nya juga di Samsung ini Dia lebih unggul karena dia di 13MP Sedangkan di Oppo masih di 5MP Nah coba kita bandingkan hasil foto Dari kamera kedua device ini ya Nah jadi ini dia untuk hasil fotonya Nah kita bisa lihat disini ya Untuk warnanya kalau di Samsung ini dia lebih real Lebih jelas gitu ya Lebih kontrasi untuk hasil fotonya Kalau di Oppo ini dia warnanya lebih hidup gitu Dia kayak mempercantik warna lah ya Kalau di Samsung ini dia real untuk warnanya Untuk megapikselnya sama di 50MP Cuma hasil fotonya beda-beda tipis lah ya Jadi itu semua selera kita lah Mungkin ada yang hobi yang fotonya lebih cantik Ataupun ada yang pengen yang hasil fotonya sangat real gitu ya Nah kalau dari segi penyimpanan Kedua device ini sama-sama memiliki RAM 4 Dengan penyimpanannya 128GB Jadi kalau dari segi penyimpanan Nggak ada yang lebih unggul Nah oke bosku Mungkin itu saja video komperan kita di kali ini Jika ada kesalahan Boleh kirim di kolom komentar Stay terus di channel kita era mobile Jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya Terima kasih Terima kasih